Pemisah Badan Pertanung Nasional atau BPN membagikan ribuan sertifikat tanah bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur. Pembagian sertifikat tanah tersebut menjadi bukti keseluruhan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memiliki sebidang tanah. Dan recaranya pemisah untuk wilayah Cianjur, BPN akan menerbitkan sedikitnya 5.000 per tahunnya, sehingga pada tahun 2026 mendatang mencapai target 60.000 sertifikat tanah. 1.200 sertifikat tanah dibagikan Badan Pertanung Nasional atau BPN Kabupaten Cianjur di dua kecamatan yaitu Sindang Barang dan Cidaun. Pembagian sertifikat ini terbagi dalam empat desa yaitu Cibulu, Muara Cikadu, Girimukti, dan Kertasari. Sertifikat gratis dibagikan untuk menyukseskan program Nawacita Jokowi Yusuf Kala, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalisasi kasus sengketa tanah, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab sertifikat bisa dijaminkan ke bank maupun lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Pembagian sertifikat gratis ini disambut baik warga. Rencaranya lahan tersebut akan ditanami cabai, jagung, dan padi agar penggunaan lahan lebih efektif dan produktif. Warga berharap dengan sertifikat gratis ini bukti kepemilikan lahan sah dan kuat di mata hukum. Senang saya mendapatkan sertifikat gratis. Nah rencananya? Rencananya? Apa sih? Setelah mendapatkan tanah tersebut mau ditanami apa? Tanami padi, apa itu albasiah, tanam luar. Berapa hektare bapak mendapatkan? 5.000 meter lah. Berapa hektare bapak mendapatkan sertifikat gratis ini? Ya saya merasakan pegang sertifikat gratis ini saya buat buku anak, buku saya depannya, buat anak cucu saya. Nah setelah mendapatkan sertifikat gratis ini, rencananya tanah tersebut mau ditanami apa sih? Banyak sih yang akan kami lakukan mungkin diantaranya kebetulan kami petani cabai, jadi bisa pakai menanam cabai, jangan lupa banyak. Nah harapan Teteh sendiri setelah mendapatkan bersertifikat gratis ini apa sih? Tentunya semoga ada penggambuan dari Bapak Itla atas memilikan tanah kami. Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur, Lutfi Zakaria menjelaskan, hingga saat ini pihaknya telah membagikan setidaknya 100.000 sertifikat, terhitung dari tahun-tahun sebelumnya dengan luas 781.079 hektare lahan. Sedangkan saat ini BPN membagikan 1.200 SHM sertifikat di 4 desa di 2 kecamatan. Untuk yang saat ini sebenarnya ada 1.200, 1.200 masyarakat yang bisa hadir, disini ada 700.000. Ingat, salah satu desa yang cipung, aksesnya yang kurang baik. Untuk kredit sini secara teknis tidak ada kendala, cuma mungkin salah satu kendala kita adalah terkait dengan aksesnya, lokasinya yang jauh, komunikasi yang susah. Tapi kita dengan bekerja sama dengan kecamatan, dengan kepala desa, dengan aktivitas masyarakat, alap-alap-alap-alap-alap-alap itu bisa kita selesai. Di tahun 2019, BPN Kabupaten Cianjur menargetkan setidaknya 5.000 paket sertifikat gratis. Hingga tahun 2026, diharapkan bisa setidaknya 60.000 sertifikat sudah tercetak.